Baik, yang baru masuk maupun yang sudah lama, fokus untuk mengikuti materi, tidak untuk presensi ya. Masih ingat sekarang kita di mana? Di yang ke-9, kemarin sudah persamaan Maxwell yang isinya banyak flashback, kaitan antara listrik dan magnet dan bagaimana mereka berkolaborasi. Dan saya menyiapkan pen tap-nya ya, jadi kalau ngajar kemana-mana ya ubah rambingnya dibawa ini, menyiapkan pen tap-nya, bisa nambah tulisan. Set device, kalau ada pen tap saya bisa nambah. Nah, ini kan nambah tulisan, oke. Dulu kok enggak mau warnanya, mana ini? Enggak muncul warnanya. Ya, jadi kemarin ini sudah, sekarang kita yang ini besok optika geometris, itu materi yang buat saya, ini dosen yang lain. Urutannya apa? Nah, ini gelombang GEM ya, gelombang elektromagnetik beda dengan gelombang pada tali, gelombang pada, gelombang di air ya, gelombang pada medium. Tapi ini adalah gelombang elektromagnetik dan sekarang kita langsung merasakan pada efeknya. Nah, salah satu di antara cahaya, cahaya itu merupakan bagian dari gelombang elektromagnetik yang kemarin sudah kita lihat. Sangat-sangat, tempat spektrumnya itu sangat kecil. Kita diberi. Kalau mau nulis harus selalu pencet sini. Nah, cahaya tampak itu hanya sedikit. Ini apa ini? Frekuensinya. Kalau frekuensi berarti di sini apa? Kalau frekuensi berarti semakin kalah, semakin besar, ini sinar apa? Nah, ayo. Oh, sinar yang mampu. Baya ada tanda-tanda kehidupan, saya tidak ngomong sendiri. Nah, sinar itu loh, cepat kalau lama, nggak jalan-jalan. Nah, sinar yang tampak itu hanya sekian. Dan ini kita sudah merasa semurna. Alhamdulillah, mata kita Allah berikan. Meciku Ibinio ya, Meciku Ibinio kita sudah menikmati keindahan dunia, begitu ya. Sementara yang sinar ik, itu kita minta tolong melihat daleman tulang, gigi seperti apa. Apa tertatanya atau ada benda-benda asing di dalam perut, gitu ya. Atau kalau yang di sini yang lebih kecil lagi, gelombang radio. Gelombang radio atau gelombang bunyi ya, tapi ya sebenarnya. Gelombang radio atau ultrasonografi itu di sini untuk melihat adik tayi. Untuk gelombang mikro nanti yang melihat untuk NMR, ya. Seperti itu. Nah, di sini, ini sangat terbatas. Betul-betul yang dibahas hanya segala sesuatu yang berkaitan dengan cahaya tampak. Nah, jadi optika itu sudah menyempit, pengertian menyempit itu membahas tentang cahaya, cahaya tampak. Jadi, nggak ada sinar ik. Kalau sinar ik, berarti nanti ada difraksi. Bisa melihat struktur atom tidak, ini hanya cahaya tampak. Maka, yang dibahas hanya panjang gelombang yang sedikit. Nah, dibagi dua pemisahannya. Ini nanti yang di semester minggu ke-10, ini minggu ke-11. Yang sekarang apa? Sekarang namanya pendahuluan, pengantar. Oke, kita lihat. Saya kira ini bisa cepat, ya. Karena tulisan, ya. Karena tulisan, kalian bisa membaca sendiri. Bisa membaca sendiri. Ada ilmu optika yang paling sederhana. Oh, yang nggak sederhana apa sekarang? Besok, ya. Besok saya punya tugas tambahan ini menceritakan. Di literatur-literatur itu, kalau cerita tentang alat-alat optik, biasanya mata. Terus, apa lagi? Loop. Loop itu kata membesar. Terus, kamera. Kamera ceritanya kamera konvensional. Terus, mikroskop. Mikroskop juga mikroskop yang konvensional. Tidak pakai cahaya tampak. Kalau mikroskop elektron, bahasnya beda. Karena yang dipakai bukan cahaya tampak. Tapi sudah berkas elektron. Sudah beda. Nah, terus gimana? Kalau nanti cerita tentang kamera yang di HP ini, Bu. Yang tidak seperti, tidak seperti. Ada teori, gitu ya. Ada lensa positif. Terus ada layar, gitu ya. Foto yang dulu kamera kan di-austrik. Ada kaca filmnya. Yang kaca film itu kalau tergeret, terbuka atau bocor, langsung kena matahari, terbakar, sehingga tidak membuntuk gambar. Sekarang isinya sudah digital. Nah, berarti harus berkembang. Ilmu itu berkembang. Masih sama tidak? Masih sama tidak? Jadi ini ya, kaitannya dengan besok ya. Kemudian optika geometri juga. Karena cerita tentang perambatan cahaya. Jadi, di sinar. Cahaya yang perambatan dalam bentuk garis disebut anggap sinar. Kemudian, makanya di minggu pertama ini, minggu ke-9 sebagai pengantin. Optika itu isinya pendahuluan. Supaya yang minggu besok itu sudah langsung masuk. Ini optika fisis. Optika fisis itu cerita tentang apa? Nah, di sini cerita tentang ukurannya lebih kecil. Coba ada panjang gelombangnya sekian. Ada ukurannya kok mediumnya lebih kecil. Maka jadinya apa? Kayak ada lubang. Panjang gelombangnya besar, tapi yang mau dilewati kecil. Apa yang terjadi? Yang terjadi apa di sini? Kayak kita punya kasa. Kasa itu kasa nyamuk. Tapi yang lewat cecak agak besar dikit. Bisa enggak? Atau saringan. Saringan kue. Saringan santan. Saringan tepung. Seperti itu tinggal tergantung pada ininya. Besarnya. Peristiwa apa? Ternyata terjadi peristiwa. Peristiwa interferensi, peristiwa difraksi itu justru ketika kena medium optik yang ukurannya lebih kecil dari panjang gelombang. Kalau contohnya begini. Paling mudah itu begini. Kalian mengenal ya meskipun masih dasar. Ini saya punya pintu. Ini pintu sekian, pintu sekian. Ada dua buah benda. Benda A itu ukurannya cuma segini. Ini benda A. Satu benda B. Ukurannya sekian. Nah ini benda B. Mau lewat pintu ini. Eh benda A nya hilang gambarnya. Benda A ukurannya. Benda ini. Ini ukurannya jaraknya katakanlah. B nya satu senti. Satu sentimeter. Sementara yang A ini hanya satu milimeter. Oke katakanlah gitu. Atau lebih kecil lagi. Atau satu mikrometer. Oh lebih kecil lagi kan. Sementara yang ini lima senti. Nah. Kira-kira. Kira. Dua benda ini. Atau satu lagi pas. Ini tujuh lima ya. Ini 0,75 senti. Nah. Atau tepat satu senti. Oh pas ini. Ini tepat satu senti. Jadi ini A benda yang kecil. B yang besar. C yang dekat ini. D yang dekat. Nah. Masing-masing ini diminta lewat pintu ini. Masing-masing diminta lewat pintu ini. Maka. Ketika kita tanya pada A. Apa jawabannya A? A kamu tadi lewat pintu ini enggak. A enggak merasa itu ada pintu. A merasa ini apa? Seperti lapangan luas gitu ya. Lapangan luas. Karena. Dia ukurannya sekian. Sementara luar ruangan yang tersedia. Berapa kalinya. Ini satu mikro. Yang ini satu senti. Seribu kalinya gitu ya. Jadi. Dia enggak melihat itu ada hambatan. Maka dia enggak akan melihat dinding ini. Jadi ketika orang yang kecil. Harusnya ketika melewati ruangan yang besar. Dia enggak akan merasakan ada dinding penghambat. Sementara yang B. Itu dimensinya besar. Lima senti. Sementara ruang pintunya itu hanya satu senti. Udah enggak akan pernah bisa. Pintu di rumah itu. Satu meter. Barang yang mau masuk. Lima meter. Jadi enggak akan pernah bisa. Barang itu masuk ke dalam rumah kita. Kecuali. Kecuali. Kalau benda. Enggak bisa. Sekarang teknik. Lockdown. Dicopot. Di skrup. Bisa masuk dalam rumah. Pasang lagi. Jadilah lemari. Yang lebarnya. Lima meter. Padahal pintunya hanya satu meter. Nah itu berarti sudah. Pakai trik ya. Tapi kalau benda. Enggak pakai trik kayak gini. Enggak bisa lewat. Maka dia akan bilang. Saya enggak bisa lewat sini. Karena saya lebih besar dari lubang. Coba tanyakan sama C. C sama D. Nah. Yang D itu pas. D itu pas. Aku bisa pas lewat sini. Yang C itu juga hampir ya. Hampir. Dia juga hati-hati lewat. Karena keser sedikit. Kena dinding ini. Keser sedikit. Kena dinding. Jadi disini saya. Filosofinya ya. Saya banyak cerita tentang filosofinya. Bahwa. Nanti. Cahaya itu. Atau. Apa namanya. Medium-medium itu. Yang ngenali adalah. Tergantung yang datang. Kalau yang datang kecil. Dia merasa medium itu sangat. Luas. Medium itu. Bukan hambatan bagi saya. Tapi bagi yang besar. Yang panjang gelombangnya besar. Dia enggak bisa lewat. Tapi panjang gelombangnya yang. Mirip-mirip. Dia bisa cerita. Oh iya. Ini kayaknya. Lubangnya itu hampir pas sama aku. Satu meter. Atau. Aku ya hampir mini itu. 0,75 cm ini. Atau ini satu cm. Mirip. Karena aku harus hati-hati lewatnya. Geser kanan. Kena dinding. Geser kiri. Kena dinding. Atau kena pintu ya. Jadi ketika. Kita ingin mengenali. Sesuatu wilayah. Suatu lubang. Yang bisa. Mengenali itu adalah. Yang se. Namanya se-order. Ya. Namanya satu order. Satu order seperti ini. Mudah. Kalau jauh. Enggak bisa. Jadi. Teralis. Efeknya apa. Teralis. Teralis. Jiruji di. Lembaga pemasyarakatan. Nah di penjara itu. Dibuat ukurannya seberapa. Dibuat seberapa. Ini. Ini diruji. Ya kan. Harusnya kan. Namanya sih. Dimasukkan penjara ya. Jadi dia diruji. Jadi. Terbuka juga. Supaya bisa diawasi. Tapi ini juga. Dibuat terlalu kecil. Boros. Kalau dibuat terlalu kecil. Sampai. Kucing aja. Gak bisa lewat. Juga boros. Tikus gak bisa lewat. Juga boros. Tapi kalau dibuat terlalu besar. Kepala bisa lewat. Nah. Bagi yang mengelarikan diri dia. Jadinya. Dibuatlah. Tidak terlalu besar. Yang membuat keamanan. Terancam. Keamanan bagi. Penjaganya di sini. Tapi enak bagi yang di dalam. Karena dia bisa selaku-selaku bisa lari. Tapi juga tidak terlalu kecil. Kalau terlalu kecil. Boros di bahan. Itu apa. Mujilas dia gak bisa. Kalau mau lewat. Dia harus mematahkan. Tiga atau empat. Kisih nyamuk. Penahan nyamuk. Beda lagi ukurannya. Kisih untuk menahan hewan. Beda lagi. Seperti itu. Jadi. Ketika kita ingin mengenali. Suatu medium. Yang datang. Sebaiknya yang. Mirip-mirip. Kalau cahaya. Berarti panjang gelombangnya. Gak ben. Sama. Nah. Optik-apisi itu juga seperti itu. Ini sifat-sifat cahaya. Jadi ada itu punya hakikat. Jadi seperti yang saya sebut. Saya di sini lebih banyak ke cerita tentang hakikatnya. Sorry. Jadi. Oh ini kok rewel sih. Hakikatnya. Hakikat. Apa hakikat? Oh. Oh. Gak muncul ya? Ya bu. Gak muncul. Gak muncul. Iya. Iya itu makanya. Why? Ada apa ini? Berarti. Saya harus. Oh. Kenapa? Eh. Saya kok kehilangan. Saya mencet apa sih? Mencet di paint tab. Kok tiba-tiba hilang. Mungkin terlalu pekaya. Makanya saya perlunya pakai dua beranti kalau pas presentasi itu gini. Karena yang di laptop itu persis seperti yang kalian lihat. Kalau saya sih harus saja babas lihat di layar di laptop yang besar ya. Tapi kalau di sini ternyata kan harus hati-hati. Oh ini slide. Dia gak mau. Gak mau coret-coret. Jadi harus pakai gini. Nah. Di satu sisi ada tambahan-tambahan. Tapi di satu sisi ribet dikit. Tapi gak apa-apa. Oh ya. Kalian. Kuliah sebelum UTS. Tujuh minggu. Udah pernah lihat rekamannya? Rekaman kuliahnya belum? Halo. Sepertinya. Di share-nya di. Belum saya sih belum dapet share-shareannya. Di Google Classroom juga gak di share link-nya? Arva. Arva jawab gitu. Yang lain? Kalau di Classroom gak ada link-nya soalnya bu. Gak ada. Tapi kalau dapet share-shareannya kurang tahu. Yang ini ya? Yang sebelum UTS. Kalau yang setelah UTS sudah saya berikan ya? Belum bu. Kok di Google Classroom buka? Saya beli folder. Mungkin maksudnya Ziva itu belum yang sebelum UTS. Oh ya. Ziva? Iya bu. Iya. Jadi kalau yang setelah UTS sudah bisa dilihat. Dan bisa kamu nikmati lagi bagaimana interaksi kita. Bagaimana interaksi kita. Jadi saya tidak ngedit itu. Tapi kalau kalian lihat yang di YouTube. Kalau kalian buka Elo. Elo itu sama Pak Edi sudah diedit. Yang di YouTube ya. Di Elo. Dilingkan dengan YouTube. Isinya mata kuliah pas pertemuan kita yang hari pertama. Yang hari Senin. Senin yang lalu begitu. Yang saya. Saya ngajarnya di kelurahan. Pas ada pertemuan di kelurahan itu ya. Sementara ternyata yang hari kedua. Hari Rabu itu ternyata. Saya menyesal sekali. Setelah saya lihat. Saya dengarkan ada suara apa. Ada yang sempat lihat gak? Ada yang sempat buka enggak? Ada suara. Teman saya bilangnya suaranya. Luduk-luduk katanya. Sudah suara apa itu. Jangan-jangan suara. Ternyata disinyalir suara mic yang. Micnya terlalu dekat. Terus saya lihat. Rekamannya apa betul mic terlalu dekat. Dan sekarang. Sekarang kalian mendengar suara saya gimana? Sernih gak? Sernih aja bu. Nanti. Habis ini kan nanti ketahuan rekamannya ya. Coba saya lihat dulu. Kalau memang sernih. Ya saya kasih. Tapi kalau ada geluduk-geluduk. Saya minta maaf. Kayak ada latar. Ada noise itu. Saya minta maaf. Sudah nyoba berkali-kali. Baru kemarin itu. Yang rekaman hari Rabu. Kita kuliah jam setengah delapan. Tentu kok suaranya kerosok-kerosok. Sementara yang sebelumnya UTS seluruh matapul yang saya ajar. Suaranya bagus. Oke. Cahaya. Disebut dualisme. Ini berarti dia itu mendua. Untuk saat ini. Untuk saat ini. Kita belajar cahaya yang wataknya yang satu. Pakai topeng yang satu. Sebagai topeng. Sebagai. Gelombang. Nanti di fisika modern. Modern kita akan lihat cahaya itu sebagai materi. Nah. Jadi. Sebagai materi yang butiran-butiran. Maka disebut foton. Di sini kita tidak menyebut cahaya itu foton. Tapi nanti cahaya. Terus berkasnya. Nanti kita sebut sinar. Karena dia wataknya sebagai gelombang. Nanti di fisika modern. Nanti pertemuan ke. 8, 9, 10, 11. 12, 13 sampai 14. Di situ kita akan bahas. Dualisme cahaya. Jadi cahaya. Tapi sebagai materi yang kita kalah dengan foton. Oke. Cahaya partikel ditemukan. Dikemukakan. Sorry. Dikemukakan. Dikemukakan. Ya. Tahunnya sudah lama banget loh. Kita tinggal meneruskan. Perambatan cahaya. Nah. Lanjut ya. Sifat-sifatnya. Bagaimana merambatnya cahaya itu. Merambatnya membentuk. Setiap. Setiap titik pada muka gelombang. Sumber gelombang baru. Jadi ini. Sebenarnya. Sumber cahaya. Sini ada. Muka gelombang. Setiap titik itu juga merupakan. Sumber baru. Jadi akhirnya kita akan tahu bahwa. Bagaimana. Jadi seperti penggambaran apa ini. Ayo. Kalau digambarkan memancar kayak apa yuk. Masih ingat flashback. Kalau digambarkan memancar kayak gini apa ini. Ini mirip seperti apa di sini. Muatan. Muatan apa. Ayo. Kan kemarin flashback. Betul. Muatan. Ya. Muatan listrik positif. Jadi saya itu sangat suka filosofi ini. Karena saya ingin. Kalian juga mempunyai wata seperti ini. Lebih banyak positifnya. Karena positif itu lebih. Jadi kalian punya kelebihan. Sehingga pengen ngasih ke orang. Kelebihan harta. Kelebihan ilmu. Kelebihan waktu. Kelebihan pemikiran. Sehingga dimanapun saya berada. Saya pengen ngasih. Bukan kekurangan. Terus. Min-min. Kurang waktu. Kurang ini. Kurang ini. Sehingga orang itu maunya mengeluh saja. Jadi maunya istilahnya itu ingin diperhatikan. Terus. Kamulah yang memperhatikan. Sebagai anak. Kamu jangan selalu ingin diperhatikan orang tua. Sekali-kali kamu memperhatikan orang tua. Seperti apa. Akhirnya saling ya. Kamu ingin memperhatikan orang tua. Dan orang tua kamu juga ingin memperhatikan kamu. Maka akan sangat klop. Kalau semuanya ingin saling memperhatikan. Bukan saling ingin diperhatikan. Ingin dimengerti. Ini muka gelombang itu seperti ini. Bukan muka gelombang. Fis wajar gitu ya. Muka gelombang yang datang. Dianggap. Kayak gini nih. Ini diambil titik datangnya. Kalau muka gelombang speri seperti ini. Kapan ini terjadi. Kapan ini. Jadi sebenarnya ini. Menjelat. Tadi kan saya kalau. Harus. Harus gini lagi ya. Setiap ganti. Kalau kita hanya menggambarkan satu muatan titik. Seperti saya sebut. Satu itu memancarlah. Sekarang kalau muatan titiknya itu banyak. Nah banyak. Maka apa yang terjadi? Di sini muatan negatifnya banyak. Ini ada di dalam. Akhirnya kita tahu. Ini ada di dalam. Apa lempeng-lempeng. Maka di sini ada. Nah. Medan listriknya banyak gitu. Jadinya satu garis lurus gitu kan. Tapi kalau hanya satu. Ya. Satu seperti ini. Atau ini. Ini ada dalam bentuk bola. Bola. Muatan positifnya penuh di sini. Ya. Medan listriknya. Ya hanya. Ya tetap begini. Kalau kita gambarkan. Keluar. Sumber cahaya juga seperti itu. Kalau sumber cahaya itu hanya. Satu titik. Maka dia modelnya memancar. Tapi ketika sumber cahaya itu banyak. Titik-titik. Banyak. Nah. Maka kita bisa menggambarkan nanti. Saling. Jadi seolah ini arahnya ke sana. Katar gitu ya. Nah. Kapan yang speris. Nanti kita lihat. Muka belum. Speris itu yang apa. Jadi sebenarnya. Yang lebih betul itu yang ini. Tapi kapan ini. Kapan ini ketika dia kena apa. Terus selanjutnya nanti kita bisa lihat. Nah. Ini ada berkas. Namanya berkas. Berarti tidak hanya satu garis ya. Meskipun sekecil apapun kita nyebut. Berkas. Tapi dia sebenarnya. Nah. Misalnya ini kita sebut berkas cahaya. Ini sebenarnya terjadi dari banyak. Laser itu sudah dianggap sebagai. Berkas. Sinar yang sangat dimampatkan. Sehingga. Hanya membentuk kayak satu titik. Tapi tetap gak bisa kan. Kalau kalian dulu. SMA mungkin. Gurunya pakai laser pointer. Itu akan terlihat. Sebesar. Sekecil apapun titiknya itu ya. Jadi bulat gitu ya. Di layar gitu ya. Di layar gitu. Jadi cukup besar juga. Tapi bisa juga dianggap kalau dibandingkan dengan luasnya ini. Nah. Jadilah. Dia itu berkas ya. Berkas cahaya. Cahaya merampat lurus. Nah. Ini maunya. Selama dia di medium yang sama. Cahaya itu akan merampat lurus. Padahal. Nah. Kita tahu. Ini ada. Tidak ada medium yang hampa kan. Kecuali memang mediumnya hampa. Tapi sini kan ada udara nih. Di depan saya ada udara. Kok bisa? Nah. Buktinya saya yang ngomong. Mengeluarkan di sini. Kemudian. Gelomba apa namanya. Tekanan. Tekanan yang. Keluar ya. Dari sini. Dari depan bibir saya itu. Menggetarkan. Udara yang ada di depan terus. Sampai. Kemana teman saya. Teman saya di kampus ini juga mendengar gitu ya. Di ruang yang lain. Tapi kalian. Terfokus sama di wasa karena langsung nangkap lewat mikrofon. Tapi teman yang lain juga dengar itu di ruang sebelah. Tapi ya. Tidak ada maklum. Karena saya harus kuliah gitu ya. Merampat lurus selama. Tidak ada penghalang. Ketika dia akan ada penghalang. Apa yang terjadi. Nah itu. Jadi sebenarnya. Ketika kita ada baik-baik saja. Itu sebenarnya. Sudah. Jadi kita seperti cahaya ya. Ketika di dalam. Kita itu enak. Di dalam medium kita. Medium kehidupan kita yang normal. Itu sebenarnya. Ruhnya kita itu ingin. Merampat lurus. Kapan kalau ada hambatan. Kemarin kita lihat. Kalau ada hambatan. Nah apa yang terjadi. Kalau ada hambatan. Yang terjadi adalah. Kalau hambatan itu kecil. Saya akan. Dalam keadaan sehari-hari ya. Saya akan memelok. Menghindar hambatan ini. Tapi kalau hambatannya itu besar. Saya harus lewat. Apa yang harus saya lakukan. Saya harus buat jembatan gitu. Kalau sekarang enggak bisa. Saya harus berputar dulu. Tapi. Bareng-bareng mengusulkan. Di sini dibuat jembatan. Sehingga bisa lewat. Silahkan hambatannya. Diupayakan. Dalam kehidupan sehari-hari. Seperti itu. Sama. Cahaya juga seperti itu. Maunya merampat lurus. Tapi nanti ketika kena materi. Atau medium yang berbeda. Dari. Aslinya. Tadi di udara-udara. Terus enggak masalah. Tapi begitu nabrak sesuatu. Apa yang terjadi pada dia. Inilah ternyata. Kita menggambarkannya. Kejadian yang sangat sederhana saja. Kejadian yang sangat sederhana. Yang langsung kita kenal dengan. Hukum senel. Mantulan jadi. Ini. Penghalang. Penghalang. Bidang batas. Enak-enak. Selama enak-enak di sini. Dia akan terus. Kalau tidak ada ini di sini. Maka cahaya itu akan ke sini loh. Nah. Kita akan menemukan berkas cahaya itu ada di sini. Tapi begitu dikasih pantulan. Kita cari berkas di sini. Di sini ada mata kita tadi. Enggak ada. Mata kita jalan. Jalan. Jalan di sini. Enggak ada di sini. Enggak ada. Kok ketemunya di sini. Kalau kita ya. Mata kita sebagai sensor. Kita paus sumbernya di sini. Tadi ketika medium ini enggak ada. Mata kita di sini nangkap. Ada tadi sinarmu di sini. Tapi begitu ada medium yang berbeda. Dan medium itu mantul kan. Nah di sini. Jadi cahaya itu akhirnya dipantulkan. Dan ditemukannya kok di sini. Jadi kita jalan-jalan mata kita di sini. Nah. Baru tahu. Antara ini sama ini. Itu nanti ketika. Oh bidangnya begini ya. Terus ada dibuat sumber normal. Ini sudut datang sama dengan sudut. Mantul. Ini medium apa saja. Kalau. Jadi ketika kita membahas tentang kemantulan. Kita enggak memperhatikan medium yang ini. Yang jelas. Ketika dia dipantulkan itu adalah. Medium benda itu tidak. Cahaya itu tidak bisa terus. Tidak bisa terus karena menghadapi. Apa yang terjadi ketika mediumnya itu kok ternyata. Mediumnya bening juga. Medium transparan. Dia memberi kesempatan. Cahaya itu masih lewat. Ya. Cahaya itu masih lewat. Karena mediumnya bening. Jadi di sini misalnya kaca. Gitu ya. Kalau. Ini. Ini kaca. Kaca. Tapi di sini terus saya kasih lapisan. Aluminium foil. Nah. Aluminium foil. Kalau kamu susah cari aluminium foil. Carilah. Pembungkus makanan. Keriu-keriu. Kalau kamu beli itu loh. Kalau saya mau nyebut merek. 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 Cipos. Di luarnya gambar. Merek produknya itu. Di dalam. Kan ada. Ginggilap itu ya. Aluminium foil ya. Aluminium foil. Ini tidak usah kaca. Kayu atau apa. Ketika kamu taruh di sini. Maka siap. Nah. Dia bisa memantulkan. Aluminium foil ya. Kalau kaca. Tidak ada pakai lapisan. Nanti ya ada yang dipantukan. Tapi masih mengizinkan. Cahaya tampak itu lewat. Karena kaca adalah benda bening. Benda transparan. Jadi nanti istilah transparan. Transparan. Kalau tidak diikuti apa-apa. Itu artinya dia tembus. Mengizinkan cahaya tampak. Ya. Yang mengizinkan cahaya tampak. Apa yang transparan itu ya. Plastik bening. Kaca bening. Terus apa lagi. Plastik yang tidak bening. Plastik mungkin tupperware. Itu tidak bisa meneruskan. Karena. Nah itu. Sudah tebal. Plastik yang ember. Ember tempat cucian. Itu kan juga ada plastik juga itu. Tapi dia tidak transparan. Tidak bisa meneruskan. Tidak bisa meneruskan. Tapi dia bisa memantulkan. Tapi mantulkannya nanti seperti apa. Ya jadi ini. Rumusnya sederhana sih. Wah sudutnya sama. Jadi. Sama sekali tidak korupsi ya. Jadi ini mirip apa toh. Yang datang membentuk sudut ini. Mirip apa. Mirip seperti hukum apa. Ini F reaksi. Ini F aksi. Nah. Kayaknya itu loh. Ini F. Nah. Jadi yang betul tuh. F reaksi sama dengan minus F aksi. Atau. F aksi sama dengan F reaksi. Menurut kamu yang betul yang mana? Kan ada ini dulu. Yang minus. Tapi F aksi. Ini aksinya kan. Jadi reaksi itu hanya ada setelah ada aksi. Tidak mungkin. Dia bereaksi sebelum ada aksi. Nah. Berarti ada aksi. Reaksi itu minusnya. Selalu melawan. Dan Allah. Mengizinkan. Melawan itu boleh sama. Seperti Newton kan juga gitu. Sama. Tapi tidak boleh lebih besar. Ya. Di Newton. Betul-betul dijelaskan bahwa. Reaksi itu. Minus. Aksi. Minus itu hanya arahnya. Besarnya sama. Tapi di dalam. Agama saya. Dalam hukum Islam. Allah ngasih pilihan. Boleh kamu membalas. Yang setara. Ya. Yang setara. Yang kalau dibunuh. Tanpa keterangan. Tanpa alasan yang jelas. Boleh juga. Kisosnya. Juga dibunuh. Potong tangan. Tanpa alasan yang jelas. Kisosnya juga potong tangan. Kalau kamu dipukul. Kamu boleh juga memukul. Itu. Tapi sama gitu. Boleh. Tapi ada pilihan. Tetapi kalau kamu memaafkan. Nah. Luar biasa. Kamu tidak menggunakan ini. Kamu memaafkan. Itu jauh lebih baik bagi kamu. Karena Allah nanti yang akan ngasih lebih banyak. Nah. Itu yang. Kadang sulitnya disitu. Kita punya power ya. Kita bisa membalas. Tapi kok kita tidak membalas. Malah memaafkan. Malah menggantinya. Dengan kebaikan. Malah kita berbuat baik pada orang yang jahat. Itu luar biasa. Itu sudah matematikanya. Matematika langit. Bukan matematikanya Newton ya. Bukan matematika yang. Nanti yang masuk. Jadi. Filosofinya disitu. Ini kan juga. Sudut datang. Sudut mantel. Sudah. Tidak bisa ditawar. Bagaimana kalau. Oh ini kan satu garis ya. Satu berkas. Kelihatan berkas. Oke. Kalau banyak sejajar. Sejajar. Ya ini disana. Sejajar. Nanti disini sejajar juga. Seperti itu. Hukum senel tentang. Pemantulan ya. Masih di refleksi. Makanya. Sudutnya sama. Nah. Bagaimana kalau. Yang didatangi itu medium yang. Ini kan medium yang mulus. Yang didatangi itu medium yang geronjal-geronjal. Kayak gini. Medium yang kasar. Namanya apa pemantulannya? Masih ingat? Mas mbak. Oh dulu SMA loh. Belum setahun tinggalin SMA. Namanya pemantulan apa? Ayo saya dibantu. Udah lupa. Pemantulan apa namanya? Ayo. Gak jalan loh slide-nya. Ini baru slide-nya yang keberapa ya. Slide 11 dari. Pemantulan Baur. Baur atau apa lagi? Baur atau apa lagi? Ke Inggris-Inggrisan apa yuk? Div? Divus pernah dengar? Oke. Kita mungkin di SMA masih disini pakai. Ahur ya. Oke lah. Biasanya difus. Ini juga tetap mengikuti hukum. Tapi kenapa efeknya? Kayaknya sinarnya datang sejajar. Tapi kenapa di sini lihat? Oh yang ini karena normalnya ini begini. Tapi yang ini karena normalnya di sini ke sana. Jadi sinarnya datang ya satu berkas begini tapi kok hasil pantulannya kok bisa memenuhi ini? Karena lihat permukaannya ya. Kalau pas kena yang sini normalnya di sini, oh dia dapat sini. Nah itu bedanya karena yang permukaan yang disinari permukaannya tidak rata. Nah maka terjadi pantulan nebaur tidak fokus, tidak satu berkas lagi. Di sini ada, di sini ada tapi tidak jelas. Tapi kalau ini kan namanya fokus. Nah contohnya apa ya? Sekarang kuliah kita inilah. Kuliah kita ini kalau kalian fokus ya. Kalau kalian fokus, lupakan yang lain dulu. Sekarang waktu 50 menit itu untuk kuliah. Maka hasilnya juga akan fokus gitu. Berkasnya jelas gitu nanti akhirnya juga akan jelas. Tapi kalau enggak pikirannya kemana-mana kayak gini. Itu artinya pikiranku kemana-mana kayak gini. Terus refraksi. Jadi ada, nah ini tadi yang saya sebut. Mengapa dibiaskan? Itu ketika dia mendatangi, datang berkunjung ke nabrak. Nabrak ke medium yang lebih rapat. Jadi selalu terjadi perubahan apa yang terjadi. Kita akan nanti lihat ya. Coba nanti digambar. Ada enggak ya? Kalau enggak ada gambar-gambar. Oke, oke dah. Tanya gambar. Gini. Oke. Gini aja. Ini. Kalau. Tidak ada ini, dia lewat mana? Nah, sampai sini kan? Ini lewat lintasannya dia. Sayang, ini warnanya kok enggak muncul ya? Kemarin muncul. Warnanya muncul asik banget. Oh, apa ini ya? Mau enggak ya? Enggak mau juga. Kalau warnanya muncul, cantik banget lah. Kemarin waktu kuliah kita pakai warna biru-biru merah. Ya, ungu ya. Oke, enggak apa-apa. Ini senar datang. Tapi ini mediumnya, indeks biasnya lebih besar dari medium 1. Apa yang terjadi? Dia tidak bisa lagi lewat. Tapi, ayo apa yuk. Apa yang terjadi? Jadi kalau ini sudut datangnya, apa yang terjadi? Karena dia tidak bisa lagi mempertahankan seperti ini. Karena mediumnya lebih rapat. Jadi apa kan? Ayo, saya didekte. Bisa saya narik garisnya kemana ini? Nanda. Yang kelihatan Nanda Adila. Dan 54 lainnya. 54 lainnya siapa aja ini? Mendekati garis normal. Mendekati garis normal. Mengapa kok mendekati garis normal? Berarti artinya apa ini? Ternyata tangan saya tidak bisa lurus menulisnya. Mendekati. Jadi dia geser ke sana. Sudutnya jadi lebih kecil. Kenapa? Karena nanti akhirnya ketemu ke prinsip-prinsip berikutnya ya. Bahaya itu tidak bisa dimampatkan. Artinya begini. Kalau dalam satu detik. Satu detik kan kecepatannya. Kecepatannya berapa gitu. Satu detik menempuh misalnya satu meter. Harusnya. Harusnya satu meter itu satu detik. Tapi. Karena. Karena. Melewati medium yang lebih rapat. Dalam satu detik. Dia hanya mampu lewat berapa. Jadi kayak kamu lewat jalan mulus. Sama kamu lewat jalan geronjil. Gronjil kayak gini. Sama-sama satu menit. Sama-sama satu menit. Satu menit saya mampu bu. Lewat di sini. Umumnya berapa ya. Kalau orang jalan kaki itu satu menit berapa. Berapa meter ya. Lumayan loh. Satu menit itu 30 detik loh. Satu detik satu langkah berarti. 60 langkah. Satu langkahnya setengah meter. Oke lah. Jadi berapa ya. 30. Meter gitu misalnya. Nah di sini. Sama-sama satu menit. Tapi jalannya itu. Tidak mulus gitu. Jalannya itu ada. Ada apa namanya. Ada lubang. Ada pece. Ada koral. Ada kotor. Makan dalam waktu yang sama. Kamu hanya bisa menempuh jarak yang lebih pendek. Karena di sini mediumnya lebih rapat. Karena jarak yang pendek itu dalam waktu yang sama. Maka dia membuat lintasan yang lebih kecil. Dan jadinya begini kan. N sin theta 1. N2. Sin theta 2. Nah. Bidanya di mana? N1 lebih kecil dari N2. N1 lebih kecil dari N2. Maka sin ini harus. Karena hasil kalinya harus sama. Ya kan? Ini kan. 2 dikalikan. 5. 10 ya. 2 kali 5. Nah di sini. Yang di sini lebih. Lebih besar. Di sini 3. Berarti di sini berapa? Ini 2 kali 5. 10. Ini 3. Berarti ini kurang dari 5 kan gitu. Jadi ini formula matematikanya. Tapi sesungguhnya maksud secara fisisnya itu seperti itu. Karena kamu masuk ke medium yang lebih rapat. Maka waktu tempuh yang sama. Kamu hanya bisa menempuh jarak yang lebih pendek. Atau dibalik. Untuk menempuh jarak yang sama. Di jalan mulus. Dan di jalan yang rusak. Mesti waktunya lebih panjang di jalan yang rusak. Jadi sama-sama 100 km Jogja Semarang. Ditempuh 3 jam. 100 km di Lampung. Saya punya family di Lampung. Kalau yang di Transjava-nya. Transjava-nya. Transjava-Sumatra mulus. Tapi begitu mau masuk ke metro. Mau masuk ke mana. Kampungnya dia. Itu jalannya udah gak bagus. 100 meter. Itu bisa lebih dari 5 jam. 100 km lebih dari 5 jam. Di Jawa. Jogja Semarang. 100 meter. 3 jam. Bisa lebih cepat. Kalau mobil ini kecil. Lebih besar kalau upis. Laya motor lebih cepat lagi. Nah seperti itu ya. Nah ini pemantulan internal total. Ini kalian bisa baca. Tapi saya kasih tambahan. Ini ada superman. Jadi naskah ini yang ada istilahnya superman. Itu adalah tambahan dari saya. Yang berbeda dengan tambahan dari kelas lain. Kelas lain kalau murni. PPT dari yang buat. Yang standar gak ada. Tapi ini saya buat. Nah kapan terjadi pantulan internal total. Oh oh jamnya sudah. Terakhir ini ya. Besok lanjut. Gini. Syaratnya pantulan internal total itu syaratnya terjadi kalau sumbernya dari sini. Dari sini. Katakanlah kalau ini air. Yang ini udara. Bahasa Indonesia ini ya. Airnya. Jadi ini air kolam. Anti-akwarium. Di dalam air. Di sini udara. Jadi dibalik. Jadi lampunya di bawah. Bukan di atas. Kalau lurus. Lampunya itu tegak lurus ke permukaan. Tidak dibiaskan. Mantap. Tapi kalau di membentuk sudut. Nah membentuk sudut. Maka dibalik kan. Kalau dari medium yang rapat ke medium yang renggang. Maka menjauhi normalan. Semakin ini. Semakin jauh. Semakin. Nah. Pada sudut tertentu. Kok pas. Biasnya itu persis. Persis di permukaan ini loh. Di permukaan airnya. Di permukaan kolam ya. Di permukaan akwarium. Kalau di sini sumbernya di bawah lampu. Tapi begitu diperbesar lagi hilang. Tidak ada lagi sudah. Jadi kita tidak bisa melihat. Ini kalau mata kita di sini masih bisa lihat. Di sini masih bisa. Terakhir di sini. Tapi setelah itu. Tidak bisa lagi. Terjadi. Karena dia merasa ini seperti cermin. Bidang batas ini sudah seperti cermin. Maka ini dipantulkan. Artinya nanti ada sudut kritis. Sudut kritis adalah sudut pada saat. Pembiasanya itu. Tegak lurus dengan normal. Jadi 90 derajat. Ini sudutnya 90 derajat. Sementara ini sudut kritis. Implikasinya apa? Atau implementasinya apa? Sebenarnya ada contoh. Atau ini. Nanti kalau kalian unduh. Kalian download PPT dan dibuat slide show. Akan kalian lihat. Ini animasi. Ini animasi. Tapi kan saya tidak bisa slide show tadi. Terus ada lagi kayak gini. Tipuan. Tipuan. Bahwa kita yang kita lihat di ikan. Mengapa kadang orang terlihat yang kakinya nyemplung ke kolam. Itu kok lebih pendek. Permukaan kolam kayaknya lebih pendek. Sehingga terlihat kolam yang dalamnya 3 meter. Kayaknya gangkal. Dari atas ya. Kalau kita dari atas. Melihat kolam renang. Kolam renangnya pas tenang gitu. Yang di dalam 3 meter itu kayaknya. Kayaknya kok dangkal. Nyemplung. Ternyata gaji kita gak sampai-sampai gitu. Apalagi gak bisa renang gitu ya. Yang dalamnya 1 meter. Kelihatan hanya 75 sentian gitu kayaknya. Oh kayaknya aku gak tenggelam gitu. Ini juga ada ikan disitu. Mau nangkapnya pakai tombak. Dia nombaknya ke arah mana? Arah pandangannya dia. Nah dimana? Dia merasa disini. Ini kan pandangannya dia. Dia merasa disini. Tongkatnya diarahkan jadi cus. Kalau ikannya kecil gak kena. Kecuali kalau ikannya besar. Kalau ikannya besar kayak gini. Oh kena ekornya. Gak mati kayaknya lari gitu. Karena dia gak. Oh berarti kalau dia melihat dengan mata. Ketika posisi berdiri itu disini. Tongkatnya jangan di. Tongkatnya arahkan agak kesini. Arahkan tongkatnya kesini. Tanggung bisa. Itu zaman dulu bu. Sekarang pakai apa? Mancing. Pakai apa lagi? Jaring. Gak sabar. Tapi zaman dulu kan masih nombak. Malah tidak. Sekarang diracun malah. Ini. Diracun. Ya kalau cuma kolam. Pandek. Tapi sungai. Coba. Air mengalir kesana. Ada ikan. Disini diracun. Tuba. Istilahnya tuba. Air susu dibalas dengan air tuba. Tuba itu racun. Untuk meracun disini. Racun disini. Terbawa. Seluruh. Telur-telur. Ikan kecil-kecil. Sepanjang kesana. Mati semua. Tinggal ambil. Kelopak-kelopak. Tapi kan. Tidak boleh. Zaman sekarang tuh manusia gitu. Ingin. Kalau jalan dulu kan. Tidak cari ikan. Ya tombak. Dapat dua. Sudah dimasak untuk makan. Tapi kadang. Keserakahan orang. Tidak sabar. Mancing. Kalau mancing. Sampai satu-satu tuh senengan. Oke. Gitu. Dilihat. Dilihat sendiri ya. Karena kita masih akan bahas. Untuk. Selanjutnya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.